Saudara bocah 12 tahun warga Kelurahan Rawa Makmur Kota Bungkulu tewas tenggelam di kawasan Tanggul Sungai Bengkulu Jumat siang kemarin. Peristiwa menghebohkan terjadi di Jalan Merpati, Kelurahan Rawa Makmur Kota Bungkulu. Seorang bocah laki-laki yang berusia sekitar 12 tahun bernama Arjuna, warga Kelurahan Rawa Makmur tewas tenggelam di kawasan Tanggul Sungai Bengkulu Jumat siang. Peristiwa terjadi sekitar jam 2 siang kemarin, saat korban yang tengah mandi di sungai belakang rumahnya bersama beberapa orang teman-temannya. Lantaran diduga tidak bisa berenang, korban tergelincir ke bagian sungai yang dalam. Korban kemudian tenggelam dan hilang. Ketua RT setempat, Harja Dinata mengatakan, warga setempat berhasil menemukan korban beberapa waktu kemudian, tidak jauh dari lokasi kejadian dalam keadaan tidak sadarkan diri. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit, namun sesampainya di rumah sakit, korban dikabarkan telah meninggal dunia. Korban kemudiannya memang terus terang, kami tidak ada di lokasi, kemudian kami lagi di ujung dapat informasi kami kembali ke sini. Terus menurut info yang kami dengar, anak itu tenggelam. Begitu dicari oleh warga, sejam sesudah itu baru dapat. Keterangan dari teman-teman korban, selama tiga hari berturut-turut korban bersama teman-temannya memang bermain di aliran sungai tersebut. Dan Jumat siang kemarin korban bersama enam temannya kembali bermain di sungai Bengkulu. Abdi Wijaya Pranata, TV Bungkulu, melaporkan.